Halo? Halo, kita akan ada our practice session, yaitu kita akan mengimplementasikan what we have learned, and last but not least, PR, as usual, untuk teman-teman bisa mendapatkan your certificate. Jadi, seperti yang kemarin aku jelaskan, Gigiplot 2 itu adalah suatu package NR yang dia bisa memproduksi atau dia bisa menghasilkan statistical or data analytics graphic. Jadi, tidak seperti other graphic package, Gigiplot ini dia memiliki berbagai layer yang dinamakan sebagai grammar of graphics. Jadi, ada beberapa fungsi yang ada di Gigiplot yang teman-teman bisa gunakan, baik misalnya untuk mengatur fonts, atau misalnya untuk mengatur datanya, atau misalnya untuk, ya ini ada banyak sekali plots yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah data, nanti kita akan bahas satu-satu, yang kedua adalah layers, yang ketiga adalah scales, yang keempat adalah facet, dan yang kelima adalah tema atau team. Nanti aku akan coba tunjukkan contoh-contohnya seperti apa, team itu seperti apa, dan sebagainya. Tapi yang pertama kita masuk ke basic plotting. Jadi, kita menggunakan Gigiplot function atau fungsi Gigiplot itu untuk membuat suatu base dari objek. Jadi, sekarang kita coba, ya teman-teman, bareng-bareng kita menggunakan data dari area, yaitu MPG, dan sekarang kita mau mencoba untuk memploting highway mileage, as well as engine displacement analyters, yang digambarkan dari dua variable ini, yaitu HVI dan juga DISPL, displacement analyters. Nah, kalau misalnya ada tanda plus, di R itu artinya adalah kita menambahkan layer, jadi kita menambahkan beberapa layer untuk plot ataupun untuk grafik kita. Sekarang kita coba dulu di R bareng-bareng untuk melakukan basic plotting, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Aku akan coba share. Stop sharing. Nah, ini kita pada yang prosesi pertama ini, kita akan pertama, teman-teman yang belum punya Gigiplot bisa install .packages.ggplot2, lalu library Gigiplot. Jadi, library Gigiplot itu seperti yang kemarin aku bilang, itu untuk memanggil. Jadi, untuk memanggil Gigiplot 2-nya untuk ada ataupun untuk bisa available digunakan pada saat itu. Nanti kalau teman-teman sudah selesai untuk menginstall package Gigiplot-nya, karena ini will take a while, karena ada banyak fungsi di dalamnya, bisa tolong ngomong di chat group ya. Misalnya, Kak, aku udah install dan sebagainya. Aku akan kasih waktu, 3 menit untuk teman-teman install Gigiplot, Gigiplot 2-packagenya. Oke, karena teman-teman sudah selesai install Gigiplot, terus sekarang kita bakal mulai dengan basic plotting. Jadi, yang pertama adalah kita akan menggunakan dataset itu MPG, seperti yang tadi aku udah jelaskan. Jadi, pertama kita harus klik summary dalam kurung MPG. Di sini kita akan lihat, kita akan dapat data-data basic tentang MPG itu apa saja. Terus, sekarang kita bikin Gigiplot dengan cara. Gigiplot dalam kurung MPG itu adalah dataset kita, plus geompoint. Geompoint itu artinya adalah kita menambahkan poin di atas basic plotting kita, yaitu geompoint dengan estetik-estetik itu semacam sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. X-nya display, itu variable kita yang tadi kita inginkan, Y-nya adalah H, W, Y. Langsung kita klik, dan langsung di bagian plot ini nanti keluar. Ini adalah bentuk dari Gigiplot kita. Kita juga bisa run another comment dengan cara Gigiplot dalam kurung MPG, AS, X-display, Y, H, W, Y, dan geompoint.2. Dan hasilnya sama saja, jadi both are displaying the same thing, jadi dua-duanya displaying the same thing hanya berbeda comment. Tapi ini adalah hasil dari basic plotting yang ingin kita dapatkan. Jadi kita ingin bahwa X-axis kita, itu adalah variable display, dan Y-axis kita adalah variable H, W, Y. Tapi teman-teman bisa coba otak-atik, bisa teman-teman ganti, misalnya you want ini sebagai CTE, juga bisa CTE-X-nya misalnya. Jadi terserah teman-teman pengennya memplotting variable apa dan variable apa. Berarti ini CTE dan HWY sangat jelas bahwa korelasi mereka positif dan lumayan sama within data set. Jadi benar-benar positively slope, jadi korelasinya positif dan juga positif. That's all that I can say. Karena kan kita hanya melihat korelasi yang kalau kayak gini kan, kita nggak begitu bisa inferior causality dan sebagainya. Jadi itu yang pertama tentang basic plotting, itu adalah desa-desa dari segalanya. Sekarang kita akan belajar tentang grammar of graphics, tapi aku akan share dulu PPT-nya sebelum kita masuk ke R. Oke, jadi ini adalah grammar of graphics, teman-teman. So, grammar of graphics di R itu semacam layer apa saja, atau intinya fungsi apa saja yang kita butuhkan untuk membuat grafik yang bagus. Yang pertama itu terdiri dari layer. Layer itu sendiri terdiri dari beberapa fungsi, yaitu data, mapping, statistical transformation, geometric object geoman dari kita pakai, position adjustment, lalu ada scale. Scale itu cara kita menyesuaikan scaling data kita supaya sesuai dan juga... setara lah. Lalu coordinate system, pass setting, dan juga defaults. Defaults itu tadi dari data dan juga mapping. Nah, ini adalah contoh dari aesthetic attributes. Jadi aesthetic attributes itu adalah kita ingin... membuat... Apa ya, kita ingin... grafik kita tuh aesthetic gitu. Grafik kita tuh memiliki warna yang berbeda. Atau misalnya memiliki shape yang... berbeda, nggak cuma bulet yang misalnya pengen kotak. Saisenya juga berbeda. Jadi sekarang kita akan coba aesthetic attributes. Kita coba bandingkan hasil dari ketiga aesthetic attributes ini... dengan comment yang ada di atas ini. Aku akan coba share di app. Nah, jadi yang pertama, teman-teman langsung ikutin aja. Yang ini berarti ggplot dalam kurung mpg. Mpg adalah dataset kita. plus geom point, aesthetic kita. X kita tersama, yaitu display. Y kita tersama, hwy. Tapi kita pengen color kita itu jadi variable class. Nah, teman-teman tahu kan. Di sini variable class itu karakter bentuknya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat mpg. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, bahwa... kelas itu ada beberapa. Itu ketika kelas mobil. Jadi ada mobil yang compact bentuknya. Mungkin nanti ada yang bentuknya bus dan sebagainya. Nah, artinya apa color by class? color by class, artinya adalah kita membeda-bedakan warna dari grafik kita berdasarkan kelas dari mobil tersebut. Coba kita klik ggplot dalam kurung mpg. Plus geom point, as, X. Ini tetap sama, display. Y-nya tetap sama, itu hwy. Call-nya tetap sama, itu kelas. Jadi kita ingin membedakan berdasarkan kelas. Oke, jadi bentuknya akan seperti ini. Ya kan? Teman-teman bisa lihat bahwa ini dibedakan berdasarkan kelasnya. Kalau yang two-seater, berarti yang hanya dua tempat hidup itu warnanya orange. Compact itu warnanya hijau. Mid-size itu lebih ke hijau lagi. Minivan lebih ke Tosca, pick up, biru, coklat. Subcontact itu, I think it's purple. Dan SUV itu pink. Berarti kita tahu bahwa, oh kebanyakan ternyata yang mereka miliki display yang paling rendah itu yang mana aja. Berarti kayaknya ini paling banyak yang terkonsentrasi display yang rendah itu yang subcontact, yang warnanya ungu. Jadi, you want to color your data set dengan mengkategorisasi kelas dari mobil tersebut. Jadi itu caranya kita menggunakan color, seitu kelas. Kita juga bisa menggunakan shape. Jadi, shape-nya itu kita bedakan based on DRV. DRV itu, nih ada F, aku kurang tahu. Kayak aku nggak begitu paham mobil-mobilan. Tapi DRV ini juga categorical variable. Kayak intinya dia men-specify. Kayak ada beberapa tipe DRV masing-masing. Dan kita pengen lihat, kita pengen bedakan shape-nya itu berdasarkan DRV mereka. Jadi, kita coba klik. Ya, dan bentuknya. Jadi, ternyata ada tiga tipe DRV. Yaitu yang ada 4, F, dan juga R. Nah, kalau yang 4 itu bulat. Kalau misalnya yang F itu segitiga, R itu kotak. Jadi, teman-teman di sini bisa lihatkan bahwa semakin terkonsentrasi berdasarkan kategori. Kayak, oh berarti teman-teman bisa tahu mana yang paling terpusat di DRV. Sama dengan 4. Mana yang paling terpusat di DRV sedangkan F. Dan sebagainya itu teman-teman bisa lihat dari grafik ini. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa kategorikan berdasarkan size. Jadi, sekarang misalnya aku pengen buat size-nya berdasarkan CYL. CYL itu kayaknya berdasarkan, nggak tahu, pintu mobil or something. Pokoknya ada 4, 6, 4, dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa juga dikategorikan. Kalau CYL-nya 4, itu dia yang paling kecil. Kalau dia 5, CYL-nya berarti dia yang agak besar. Dan yang paling besar adalah kalau CYL-nya 8. Baik, di sini juga terlihat terkonsentrasi dengan jelas bahwa semakin tinggi display itu semakin tinggi CYL-nya. Karena kan display yang semakin ke kanan itu semakin besar-besar nih size dari bola-bolanya. Berarti semakin besar juga CYL yang agak. Menarik kan? You can try to include hubungan antara beberapa variable yang lebih dari satu dan make your graph pretty untuk dilihat, enak untuk dibaca dengan menggunakan R. Nah, sekarang kita akan kembali ke PPT untuk membahas mengenai slide yang berikutnya itu aesthetic points. Nah, ini yang ketiga adalah facet wrap. Nah, jadi facet wrap ini adalah teknik lain untuk men-display additional categorical variable namanya facetting. Jadi, dia berusaha untuk men-split atau kayak membagi data set-nya menjadi subset, lalu kita buat grafiknya menghasilkan subset tersebut. Nanti bentuknya... Jadi, ini adalah contoh facetting. Jadi, it can be used display to data set. Jadi, data set-nya akan dibagi di beratah subset. Dan ini akan menjadi powerful kalau teman-teman ingin melihat pattern antara subset. Jadi, apakah pattern dari kelompok ini dan kelompok ini berbeda atau sama? Dan berbedaannya seperti apa? Kita akan coba sekarang di R langsung. Apa itu facet wrap? Ini adalah facet wrap. Jadi, digiplot dalam kurung mpg plus geom. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau kayak gini berarti artinya adalah teman-teman itu dibagi jadi berdasarkan kelasnya. Berarti kan kelasnya dibagi ada two-seater, compact, mid-size, minivan, pickup, subcompact SUV. Berarti ini dikelompokkan datanya dengan X-axis display tetap, Y-axis-nya HWY. Tapi dibagi berdasarkan kategori dari kelas menjadi masing-masing satu gerak. Misalnya teman-teman mau ganti, oke aku nggak mau kelas, aku mau DR, aku pengen bagi jadi DR per DRV. Ya, bisa juga. Tinggal kalian ganti wrap-nya sama dengan DRV. Dan teman-teman dapat, oh ya, yang 4 seperti ini, F seperti ini, R seperti ini. So, you can compare, teman-teman bisa membandingkan bahwa ternyata HWY yang paling tinggi itu untuk cars dengan DRVF dibandingkan R dan juga 4. Jadi, ini adalah contoh atau facet wrapping. Jadi, dia mengkategorikan berdasarkan tipe-tipe. Misalnya teman-teman, aku pengen ganti dia jadi model ya. Ya, udah tinggal diklasifikasikan jadi model. Dikana jadi model. Mungkin agak lama karena ada banyak model. Jadi, R agak pelan-pelan membuat self-set-nya. Tapi, basically, nah ini kan jadi ada banyak banget kan. Ini berdasarkan tipe mobil. Ada yang 4Runner, E4, Mustang, Sonata, Tiburon, dan sebagainya. Jadi, ini caranya teman-teman membagi data kalian menjadi facet wrap ataupun subset yang berbeda-beda berdasarkan dari kelompok tersebut. Oke, per practice, aku pengen teman-teman coba teman-teman bikin facet wrap. Oke, pertama aku pengen teman-teman bikin X-nya masih sama, yaitu display. Y-nya masih sama, yaitu H-W-Y. Tapi, aku pengen teman-teman bikin color-nya itu berdasarkan C-Y-L. Ya, color-nya berdasarkan C-Y-L. Jadi, aku pengen color-nya itu berdasarkan C-Y-L. Terus, yang kedua sebagai practice set, aku pengen coba teman-teman bikin facet wrap. Dengan X-axis-nya adalah display, Y-axis-nya adalah C-T-Y, dan dibagi subset berdasarkan class. Oke, jadi I will give you guys 10 minutes untuk mengerjakan 2 soal ini. Kita akan bahas lagi 10 menit setelah ini, dan kalau teman-teman ada kesulitan bisa langsung ngomong di chatbox, oke? Oke, teman-teman apakah ada masalah dari latihan yang tadi, atau teman-teman sudah bisa semua mengerjakan? Gimana, apakah ada yang bermasalah atau teman-teman dengan lancar mengerjakan 2 soal yang kasih? Halo, teman-teman apakah sudah berdaya bisa untuk mengerjakan soal-soal yang tadi? Oke, karena sudah berdaya bisa, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, itu boxplot. Jadi, boxplot itu, oke aku bacakan aja, karena kita biar langsung ke R. Jadi, boxplot itu dia meng-capture the intensity of variation of continuous across categorical viable. Jadi, boxplot itu seperti yang teman-teman tahu lah ya, gudanya adalah untuk melihat gitu loh, apa aja bentuk distribusi dari data kita seperti apa. Dan di R itu ada tiga boxplot. Yang pertama adalah boxplot ya, digital. Jadi, dia menambahkan, jadi dia bentuknya titik-titik, boxplotnya bentuknya titik-titik. Oke, nah yang kedua adalah boxplot biasa, yang boxplot itu dia semacam meng-conclude, summerize bentuk dari distribusi data kita. Dan yang terakhir adalah bentuknya violin, jadi bentuknya adalah kayak biola gitu. Dia menunjukkan representasi dari density ataupun kepadatan data yang kita miliki. Nah, sekarang kita langsung kembali ke R. Oke, misalnya sekarang kita mau melihat boxplot, eh ya, ggplot, boxplot yang biasa. Dengan dua variable, yaitu DRV di x-axis kita dan HWY di y-axis kita. Berarti kita tinggal ketik ggplot dalam kurung mpg plus geom jitter. Jitter itu yang titik-titik itu dalam kurung DRV adalah x-axis kita dan y adalah HWY kita. Kita nggak perlu tulis x sama dengan y sama dengan, karena R tahu pasti kalau urutannya adalah x baru y. Kita coba run dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah jitter, ya kan, bentuknya titik-titik-titik. Jadi mereka berusaha untuk menghindari overplotting dengan cara memetakan distribusi kita dengan titik-titik. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan boxplot biasa. Boxplot seperti yang kita tadi di statistics, ya kan, yaitu ini adalah minimumnya, lalu ini adalah pencilan yang di luarnya, lalu ini adalah minimum, lalu mean, median, mode, dan sebagainya kelihatan dari boxplot kita. Nah, cukup dengan geom dalam underscore boxplot. Nah, kalau yang terakhir ini yang tadi aku jelaskan, yang bentuknya dia kayak biola violin. Jadi, x-axis-nya DRV, y-axis-nya HWY, dan dia menunjukkan densitas dari data yang kita miliki. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata dia paling terpusat di bagian mana ya, dia paling terpusat di bagian mana. Oh, ternyata yang R ini yang paling lumayan stabil distribusinya dibandingkan yang 4 ataupun DRV yang tengah yang F ini. Jadi, itu adalah boxplot. Nah, sekarang kita akan mempelajari boxplot dan juga position adjustment. Jadi, position adjustment itu terkadang kita pengen membuat suatu boxplot, stack bar ataupun bar chart yang dia punya warna yang beda-beda, teman-teman. Jadi, misalnya, sebenarnya mirip sama Excel sih yang kita coba untuk lihat sekarang. Tapi intinya kita memiliki bar chart yang kita bisa bedakan berdasarkan warnanya, dan warnanya itu berdasarkan kategorical variable tertentu. Jadi, kalau kita mau bikin boxplot dan position adjustment, pertama, teman-teman harus install package dpl.yr kalau teman-teman belum punya dpl.yr. Jadi, install package dpl.yr. Dan coba teman-teman run. Yang kedua, library dpl.yr. Karena kita membutuhkan fungsi dpl.yr ini untuk intinya menghitung ataupun looping secara otomatik untuk menghitung mp.yr itu berapa, kelas, berapa, cyl, berapa, berdasarkan kategorinya masing-masing. Jadi, coba teman-teman yang belum punya dpl.yr bisa diinstall dulu dpl.yr-nya. Nah, setelah itu seperti apa? Setelah itu kita langsung bilang count dalam kurung x sama dengan mp.yr. Jadi, berarti x-axis kita adalah mp.yr, y-axis kita adalah kelas, dan kita berbedakan berdasarkan cyl. Jadi, kita akan memplotting mapping kita, x sama dengan cyl, y sama dengan l, sel sama dengan kelas. Lalu, kita akan membuat geombar ataupun jadi bar chart dengan statistics, yaitu identity, dan label ataupun judul kita adalah aspect bar chart. Jadi, ini adalah judul dari tabel kita. Lalu, kita coba run semuanya. Dan bentuknya akan jadi seperti ini, teman-teman. Ya kan? Jadi, kita berusaha untuk melihat, x-axis kita adalah CYL, y-axis kita adalah mpg, y kita adalah mpg, kita rename sebagai n, dan kelas kita adalah two-seater compact. Jadi, kita bisa lihatnya di sini. Oh, ternyata untuk CYL yang empat, itu kebanyakan mereka adalah compact. Sedangkan kalau misalnya untuk yang delapan, itu kebanyakan SUV. Jadi, kita bisa melihat perbedaan dari antar kategori dengan menggunakan gplot ini. Dengan menggunakan geometric bar ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya? Mungkin untuk teman-teman yang tadi belum selesai ketik, aku akan kasih waktu dua menit untuk teman-teman selesaikan ketikan yang while you count sampai stack bar chart. Ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya, aku pengen judulnya jadi bar chart with off CYL. Itu bisa juga. Kita coba run semuanya. Jadi, bentuknya akan seperti ini. Dia namanya kegantikan by chart with CYL. Oke, I will give you two minutes untuk teman-teman menyalin komen ini. Jadi, sebenarnya di AR itu karena I know there are like a lot of comments dan aku pun sampai sekarang belum hafal. Jadi, aku lebih sering pakai template. Karena kan AR itu open source. Jadi, misalnya aku pengen buat certain graphic, yaudah aku cari open source atau template-nya di internet dan aku tinggal kopas ke ARKU. Jadi, just because you want to master ARK, dan ini teman-teman harus hafalin semua komennya. Kayak aku pun sampai sekarang belum tahu. Yang penting, kalian tahu fungsinya apa dan kalian bisa menggunakan template yang aku kasih ini untuk teman-teman develop further. Untuk teman-teman bisa membuat grafik yang lebih bagus nantinya di kemudian hari dan sebagainya. Tapi, basic-nya adalah ini yang aku ajarkan pada hari ini. Oke, teman-teman sekarang kita lanjut lagi. Jadi, sekarang yang kedua, setelah kita membuat boxplot, kita akan membuat histogram. Nah, kalau histogram itu, dia semacam memberikan kita insight ataupun memberikan kita pengetahuan mengenai distribusi dari suatu variable. Dan kita juga bisa mengukur ketebalan ataupun width ataupun lebar dari histogram kita dengan menggunakan opsi bandwidth. Yang pertama adalah kita buat seperti biasa, ggplot dalam kurung mpg. Terus kita buat geom dalam kurung histogram, yaitu adalah komen untuk melihat histogram, untuk membuat histogram. as, hwy. Jadi, hanya ada satu variable ya kalau histogram. Lalu kita coba run. Jadi, ini adalah bentuknya. Jadi, x-axis-nya adalah hwy, itu variable kita. y-axis-nya adalah jumlah dari hwy. Jadi, yang jumlahnya 0 berapa, jumlahnya antara 0, 10 berapa, 10, 20 berapa, 20, 30 berapa, 30, 40 berapa. Dan sekarang misalnya aku pengen nih, oh iya, aku pengen ketebalannya 2. Jadi, aku tinggal tambahin koma bandwidth sama dengan 2. Jadi, ini adalah bentuknya 2. Kalau aku pengen 0,3 juga bisa. So, it's going to be very thin, jadi akan lumayan kecil kayaknya ya kan. Jadi, pendek-pendek gini thin, kayak tipis-tipis. Terus 1,2 juga bisa. So, that's how you make histogram. Cukup simple, cukup sederhana. Dan yang kelima, sekarang kita akan membuat geometric objects and graph title. Jadi, geometric object itu sebenarnya sama kayak yang tadi, teman-teman. Cuma sekarang kita pengen, aku pengen ajarin cara teman-teman untuk membuat title dari grafik tersebut. Jadi, sama kayak yang tadi, jadi datanya MPG, mapping-nya adalah, jadi ini sebenarnya nggak harus teman-teman tulis yang data halal mapping, karena R sebenarnya udah tahu. Karena R sebenarnya udah tahu, gitu, data dan mapping ini apa maksudnya. Jadi, kita pengen X axis-nya adalah display, H, Y kita adalah H, W, Y, dan kita akan menggunakan kelas, jadi kita akan membuat warnanya berbeda-beda berdasarkan kelas, dan title-nya adalah Appoint Geome with Position and Color Aesthetics. Kita sekarang coba run. Dan bentuknya akan seperti ini. Ya kan? Jadi, X axis-nya adalah display, Y, Y, H, W, Y. Dan kita akan memiliki judul Appoint Geome with Position and Color Aesthetics. Berdasarkan kelas yang berbeda-beda. Ada yang itu C3, Compact, Mid-Size, Minivan, Pickup, Subcompact, SUV. Dan sebagainya. Sekarang aku pengen teman-teman coba bikin gigiplot yang mirip dengan ini dengan data MPG. X-nya. X-nya apa ya? Oke, aku pengen teman-teman coba bikin gigiplot Geometric Objects. Geometric Objects and Graph Title. Tapi X-nya adalah display tetap. Y-nya adalah si YL. Dan color-nya berdasarkan F1. FL. Jadi color-nya berdasarkan FL. FL itu ada paja. Oke. color-nya berdasarkan FL. Dan title-nya adalah Appoint Geome with Position for Display and CYL. Aku akan kasih waktu 5 menit ya teman-teman untuk bikin Geometric Objects and Graph Title ini. Setelah itu kita akan pelajari tentang color and build dan juga theme. Jadi lebih ke aesthetics of the graph. Oke. Teman-teman apakah ada kesulitan atau udah bisa semua untuk membuat Geometric Objects and Graph Title? konsumsi kan udah bisa semua ya. Karena tadi gak ada yang tanya di chat box. Jadi assuming teman-teman udah bisa karena tinggal ganti-ganti aja kan. X-nya jadi display. Y-nya jadi CYL. Color-nya jadi berdasarkan L. Karakteristiknya. berarti tinggal kita coba ya. Kita coba bareng-bareng. Tinggal kita copy. Kita ganti-ganti. X-nya adalah display. Y-nya adalah CYL. Color-nya berarti berdasarkan FL. Lalu title-nya berarti Appoint Geometric Position. Sorry. Jadi di FL, GG title-nya berarti adalah Appoint Geometric Position and Oh ya. Forward Display and CYL. Kita coba run. Bentuknya akan seperti apa. Jadi agak jelek karena ternyata kayaknya display sama CYL ini emang perang variatif ya. Jadi gak sebagus kalau kita bikin display sama HWY. Tapi dia sudah berdasarkan beberapa warna tapi I think gak semua FL ada. Jadi ada yang kayak I think this E is not here. T ada. Ada kayak C juga gak ada ya. Gak ada yang warna merah. Berarti emang gak ada data yang pakai. Berarti gak ada data display yang juga CYL yang dia color atau dia itu type FL ya itu sih itu gak ada. Nah. kan yang almost terakhir kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengganti warna. Kalau tadi kan bagaimana caranya kita mengkategorisasikan warna berdasarkan kategori kelas. Nah jadi bedanya apa? Jadi sama aja teman-teman. Cuma sekarang misalnya kita pengen memberikan warna terhadap Digiplot kita yang bentuknya kayak biola tadi. Berarti tinggal Digiplot data sekitar adalah MPG plus Geom Violin itu adalah tadi bentuk kita bentuk yang violin tadi. sekarang X-nya adalah X-nya adalah DRV Y-nya adalah HWG Fill-nya adalah jadi kita ingin mewarnai dalamnya adalah dark blue. Let's try to run it dan bentuknya akan seperti ini. Berarti kita akan mewarnai dalamnya itu warnanya biru tua. Kita can change it. Misalnya kita pengen yellow. Ya kan? Ini jadi warna kuning atau misalnya pink. Oke. Oke. ini warna pink. Nah misalnya teman-teman pengen mengisi outline-nya itu bisa pakai what color? Colour-nya dark blue. Nanti kalau kayak gini ya kan? Jadi outline-nya warna biru tua tapi dalamnya nggak ada fill-nya. Bisa nggak Kak dua-duanya? Oke kita coba ya. Fill-nya dalamnya pink. Aku pengen color-nya black. Kita coba apakah bisa? bisa ternyata. Atau misalnya color-nya aku pengen brown jeninya yellow. Dia juga teman-teman. Jadi ini adalah cara menambah keastetikan dari grafik. Ini nggak cuma jump file. Ini bisa macam-macam. We can change this to bar chart, histogram, dan sebagainya itu bisa teman-teman warnai. Misalnya kita coba ya. Kita coba pakai. Kita coba bikin histogram tapi dengan warna dan dengan size. Berarti digiplot dalam kurung mpg geom histogram kita pengen misalnya buat bukan jangan hwyd. Misalnya kita pengen display histogram-nya bandwidth-nya 1,5 fill-nya pink color-nya yaitu outline-nya kita pengen warna dark blue. Ini blue aja. Upsi, salah. Oke. Kita lihat apakah bisa. Oh, bisa teman-teman. Dan hasilnya agak terlalu tebal. Jadi kita kurangin jadi dua. Ini kita jadi ganti pink. Lebih soft. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Jadi area itu bagus banget menurutku grafiknya karena dia allow kita untuk membuat berbagai macam estetik beda dengan setata yang warna itu itu aja. Nah, sekarang kita pengen bikin axis and legends. Jadi axis and legends itu apa? Jadi axis and legends itu basically kita pengen buat semakin detail. Jadi kita pengen axis-nya itu apa kita kasih nama. Y axis-nya apa kita kasih nama. terus kita pengen temanya apa. Jadi tema itu ada banyak. Ada beberapa di art. Salah satunya adalah untuk kita bisa kan biasanya kalau kita bikin grafik itu ada legend-nya ya. Teman-teman legend yang kayak misalnya penjelasannya kecil apa. Itu bisa kita bikin semuanya di art. Ini akan agak panjang. Jadi mungkin teman-teman bisa pay attention karena lumayan panjang. Ini aku akan coba. Jadi kita sekarang pakai different data set. kita bikin namanya itu diamonds. Itu nama datanya. Jadi nama datanya adalah diamonds. Diamonds apa? Jadi diamonds ini adalah data set tentang emas. kualitas dari emas. Jadi dia ada cut color, clarity, depth, table, price. Jadi harganya berapa. Berapa karat emas. XYZ. Nah sekarang misalnya aku pengen buat suatu grafik yang aku namanya diaplot. Itu adalah digiplot. Itu dari data diamonds. Astatiknya. Jadi X axis-nya adalah karat. Y-nya adalah price. Jadi color-nya aku bedakan berdasarkan tipe cut-nya. Jadi kan cut-nya ideal, premium, very good. Jadi aku basiskan berdasarkan tipe kategori cut-nya. Dan aku sekarang bikin geompoint atau jadi grafikku itu aku bikin titik-titiknya itu 0,2 size-nya. Dan aku bikin X-lag. X-lag itu artinya adalah X axis-nya itu adalah the way of diamond atau berat dari diamond dan Y-lag-nya atau Y axis-nya adalah harga dari diamond in dollar. Sekarang aku kasih nama digititlenya karat and price of diamond over cut. Jadi harga dan juga karat dari diamond berdasarkan cut-nya tipe cut dari diamond itu dengan jadi aku bikin legend position atau posisi legend-nya itu di bottom. Ini bisa teman-teman bikin di left, upper, left, right, dan sebagainya. Oke, I will give you one minute teman-teman untuk menyalin karena I figure this is a bit long. Selain itu kita coba run bareng-bareng supaya teman-teman nggak missing out. Oke, teman-teman apakah tadi ada masalah? I suppose enggak ya karena tinggal nyalin so let's try to run it. Ini will take a bit lama ya karena tadi teman-teman juga tahu kan grafiknya agak kompleks jadi agak lama bentuknya. Nah, sekarang kita view their plot. Oke, jadi ini bentuknya mungkin agak abstrak ya guys. Meaning that ada banyak scary points ini adalah lebih ke trendnya. Jadi the weight of the diamond ini adalah trend. Berarti yang kita bisa melihat bahwa yang cardnya fair itu seperti apa good itu terjendung di atas dan kita bisa lihat bahwa ideal cut itu yang paling atas grafiknya dibandingkan yang lain. Berarti emang ideal cut itu dia memiliki weight yang paling tinggi dan juga price yang paling tinggi dibandingkan yang lain. jadi itu beberapa fungsi utama dari ggplot yang kita bahas. Nah, sekarang kita akan mulai practice session jadi practice session ini kita semacam apa ya berusaha untuk aku pengen teman-teman belajar sendiri untuk semacam sesi mandiri nanti aku akan bantu tadi kayaknya kalau nggak salah Leonie udah share dataset yang movie rating ya jadi kita akan practice dengan dataset movie rating ini teman-teman apakah sudah receive kalau teman-teman sudah menerima tolong di download dan coba dibuka DR-nya masing-masing yang berjudul movie rating csv nah setelah teman-teman download sekarang aku pengen teman-teman coba try to open ingat ya bakal open csv itu seperti apa rate.csv berarti terus aku pengen teman-teman coba generate general statistics kayak head tail dan juga summary dari data tersebut aku akan kasih waktu 5 menit aku rakin Leonie udah share kan ya untuk ke teman-teman yang lain teman-teman ada yang bisa jawab nggak kalian udah dapat belum data yang movie rating dari Leonie dari lab oke kalau udah aku pengen teman-teman coba generate head, tail view summary statistics sebelum setelah itu kita akan coba mapping gigi plotnya oke teman-teman setelah teman-teman men-generate general statistics head, tail and summary coba sekarang I want you guys untuk create the graph dengan aesthetics jadi access-nya adalah critic rating y-nya audience rating jadi kita akan melihat korelasi antara critic rating dari movie centers dan juga audience rating atau rating yang diberikan oleh penonton datanya namanya adalah movies jadi aku pengen coba teman-teman upgrade yang geometri biasa yang ada color-nya color-nya berdasarkan genre jadi kan ada beberapa genre movies setelah itu add size size-nya jadi semakin jadi size-nya aku pengen budget millions yaitu biaya untuk membuat film tersebut jadi kita pengen lihat apakah semakin mahal harga untuk pembuatan film itu apakah berdampak terhadap ratingnya apakah ratingnya semakin baik karena dia biaya pembuatannya mahal atau tidak berdampak sama sekali saya ingin give you another five minutes untuk mencoba kalau bisa jangan lihat ini dulu tapi kalau teman-teman kepekat banget dan bingung gak apa untuk lihat ini I just want you guys to understand atau memiliki intuisi lebih lagi dengan pengertian bagaimana caranya kita menambahkan color menambahkan size untuk grafik kita di R oh iya aku lupa ngomong teman-teman jadi sebenarnya critic rating dan audience rating itu bukan nama asli dari datanya tapi aku rename sendiri critic rating dan audience rating jadi mungkin sebelum teman-teman bikin ini teman-teman bisa coba rename data setiap kalian jadi awalnya ini dulu jadi awalnya teman-teman bisa rename call names-nya movies dengan ini karena aku baru ingat kalau ini aku yang generate sendiri namanya yang aku kasih warna merah ini ya oke aku kasih waktu 10 menit untuk teman-teman generate grafik-grafik ini dan try to analyze try to infer apa arti jadi grafik-grafik tersebut oke teman-teman sekarang kita coba rantau satu ya yang pertama adalah yang kita hanya add geometry jadi kalau kita pengen melihat korelasi antara critic rating dan audience rating disini kita bisa langsung lihat bahwa keduanya memiliki korelasi yang positif jadi disaat critic rating semakin tinggi yang diberikan oleh misalnya company kayak IMDB dan stuff ternyata audience ratingnya juga makin tinggi dan disini kalau misalnya ada disini di line you guys can see that we have a positive correlation yang kedua adalah dengan kita menggunakan color jadi kita pengen bedakan berdasarkan genre masing-masing kita coba run the graph dan kita bisa mendapatkan bahwa ternyata banyak dari genre yang maksudnya kayak really mepet ya kalau kayak gini kan mungkin kita bisa gunakan fasad jadi kita coba sekarang gunakan fasad ya teman-teman untuk melihat sebenarnya yang paling tinggi itu rating dari genre apa sih oke kita coba pakai fasad wrap untuk benar-benar melihat lebih jelas lagi karena aku agak gurem ya kan kalau dari sini aja oke let's try dengan fasad oke digiplot datanya movies di sini kelihatan ya teman-teman mana yang mereka paling terlihat apa ya positif related kalau aku harus bilang action sih di sini action dia terlihat banget kalau memiliki korelasi yang positif antara critic rating dan audience rating berarti memang oke teman-teman masih abrobu gak ini screen sharingnya oke sekarang gimana apakah terlihat udah kalau sekarang oke jadi di sini teman-teman bisa lihat ya kalau action ini dia ternyata yang paling positively related jadi paling konsisten antara audience rating dan juga critic rating kalau kita coba bedakan bedakan fasad wrap dan sekarang kita pengen coba ad size jadi kita pengen lihat apakah semakin mahal film tersebut semakin bagus ratingnya baik dari audience rating ataupun critic rating nanti kita bisa lihat ya teman-teman bahwa jadi budget itu kayak yang kecil itu dia 0 kayaknya adalah 100 100 million US dollar ini 200 million yang paling besar itu 300 ternyata gak begitu ngaruh ya malah yang ada di atas ini kayaknya yang gak besar-besar banget gitu kayak maksudnya biasa aja 200 kayak 300 malah kebanyakan ngumpul di critic ratingnya 50 ish 50-60 so ternyata budget millions itu gak begitu menentukan berapa critic rating yang kita akan dapatkan malah yang ini kayaknya 200 million US dollar ini dia malah ambil critic rating yang paling tinggi baik dari audience dan juga critic rating dan dia adalah film thriller jadi film thriller kan yang pink jadi disini aja kalian bisa dapatkan banyak insights gitu loh teman-teman bisa lihat disini bahwa oh ternyata critic rating yang paling tinggi itu adalah untuk thriller dan dengan budget yang hanya 200 juta berarti budget tinggi tidak berarti making sure bahwa rating dia pasti tinggi dan genrenya pun berbeda-beda dan tersebar luas jadi gak ada connotation tertentu bahwa ini yang paling bagus dari ini tapi kalau kita bisa lihat disini memang paling yang ada di horizon paling atas itu action movies berarti action movies memang memiliki kualitas yang relatively paling bagus dan juga dia besar-besar berarti budget untuk membuat action movies itu relatively paling expensive dibandingkan drama komedi itu kayaknya paling murah-murah paling kecil-kecil dotsnya yang warna hijau sama biru berarti making movies yang bergenre tidak action itu relatively cheaper dibandingkan action movies dan juga trailer movies mereka lumayan mahal juga trailer movies beberapa oke so I think that is all for today aku harap ini berguna bagi teman-teman khususnya teman-teman yang emang tertarik untuk pengen plotting grafik-grafik yang menarik mungkin yang our practice session terakhir ini tambahan aja teman-teman bisa mungkin coba practice di rumah tapi poinnya sama aja bahwa tadi aku pengen introduce beberapa fungsi yang ada di advanced digit plot supaya teman-teman mengerti cara penggunaannya you don't have to memorize teman-teman gak harus menghafalkan you can always look at google ataupun look at our practice session kita kali ini teman-teman bisa kopas dan ganti-ganti sesuai data set teman-teman jadi post tutorial assignment aku ada beberapa tugas lumayan gampang yang pertama adalah aku pengen teman-teman create 5 basic plots yang pertama adalah dengan menggunakan CTI HWY lalu yang kedua aku pengen teman-teman tambahin blue yang ketiga pengen fill of red seperti yang tadi kita udah bahas ini try to map map ggplot juga dengan types of manufacturer jadi nanti dibedakan berdasarkan manufacturing company-nya dengan judul tertentu dan yang terakhir adalah using the diamond data jadi data diamond yang udah available di ARPublicly tadi aku pengen teman-teman membuat ggplot dengan X-nya karat tapi sekarang Y-nya depth jadi alphanya atau ukuran dots-nya itu 0,15 dengan X-axis-nya the karat of diamond dan legend-nya pengen top of the graph bukan bottom kalau tadi kan bottom sekarang aku pengen top of the graph legend-nya dan deadline-nya 24 jam dari sekarang karena ini relatively easy teman-teman bisa langsung kopas-kopas dan ganti-ganti aja dari yang kemarin yang penting you guys understand what it means apa artinya dan bagaimana cara penggunaannya jangan lupa submit homework untuk Optinate Training Certificate di G-Drive yang biasanya teman-teman kumpulkan tugasnya nanti setelah latihan ini ini kan latihan yang terakhir jadi teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat setelah pengumpulan dari yang pertama sampai yang terakhir itu di-fulfill criteria atau requirement-nya jadi dari awal sampai akhir teman-teman gak mess up dan tetap mengumpulkan tugas tapi you guys will get a sertifikat so I guess itu aja untuk training kita hari ini tentang advance di GPLOT jadi sudah bisa dikatakan bahwa teman-teman sudah menguasai R karena sudah sampai di titik ini dan di relatif waktu yang singkat karena dulu I have to learn for like several months mungkin kayak 3 bulan baru aku bisa menguasai semua mater itu tapi I try to make it as concise as possible untuk teman-teman dan kalau tadi kemarin aku coba review your homework juga teman-teman relatifnya dapat nilai yang bagus-bagus jadi aku assume bahwa teman-teman mengerti to that extent yang aku ajarkan oke sampai sini karena ini pertemuan terakhir apakah teman-teman ada pertanyaan oke karena teman-teman gak ada pertanyaan I hope that our tutorial kita selama 1 bulan ini bisa berguna oh ya kenapa ini kayaknya ada 1 pertanyaan mungkin bisa langsung dispecify Herlin Kakak ini kalau gak bisa import kenapa ya Kak gak bisa import gak bisa import data gak bisa masukin data ya data yang movies yang rating itu data yang mana nih data yang sebelumnya tadi Kak yang movies atau yang diamond coba kamu spacing kayak aku agak gak ngerti sorry putus-putus oh mungkin kamu salah ininya kali salah specify commentnya kali coba lihat comment kamu apa coba dikopikan di chat tulisannya apa gak bisa mungkin belum library itu kali library untuk mengundang CSV itu tulisannya apa gak bisa kenapa maksudnya di area di area di area di area di area di area Coba read and response ya, Zvi. Coba kamu coba dua itu dulu, nanti kalau mungkin belum bisa lagi, coba email aku. Oh ya, untuk teman-teman yang lain, jangan lupa dikumpulkan homeworknya, deadline-nya besok, kata LabIE, tim LabIE, dan langsung di-upload aja supaya aku bisa langsung cek dan teman-teman bisa langsung terima sertifikatnya. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa langsung email aku di email yang ini. Nanti aku akan coba bantu sebisa aku sebelum teman-teman harus mengumpulkan homework. Jadi mungkin itu aja dulu teman-teman untuk pelatihan R2 bulan ini. Hope that it's useful for you guys. Have a great day, selamat menjalankan puasa bagi yang berpuasa. Selamat siang dan have a great week. Bye everyone. Selamat menikmati.